Halo semuanya teman-teman guru sekolah minggu Juga adik-adik sekolah minggu yang lagi nonton channel ini Channel Fuyo Ongkol Terima kasih udah datang lagi ya Udah datang kesini Dan hari ini sekali lagi ada permainan yang akan dibagikan Ini sangat bisa dipraktekkan di sekolah minggu Sangat mudah Ada peralatannya tapi gampang banget Teman-teman bisa bikin yang kayak nanti ditunjukin Atau mau bikin sendiri juga boleh Permainan ini namanya ingatlah gambarnya Supaya tau jelasnya gimana Langsung kita mainkan aja ya Jadi teman-teman nanti bisa langsung juga praktekin di sekolah minggunya masing-masing Sekarang akan saya tunjukkan sebuah gambar Gambarnya nanti ditunjukkan hanya dalam waktu kira-kira 7 detik Saya akan hitung sampai 7 Lalu gambarnya akan saya turunkan atau nggak diperlihatkan lagi Nanti akan ada pertanyaan yang harus dijawab Dan ingat nama permainan ini adalah Ingat gambarnya Kita mulai ya Ini dia gambar yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sekarang pertanyaan adalah Siapakah anak yang memakai baju berwarna biru? Aduh, ingat nggak? Tadi di gambar itu ingat nggak? Siapa yang pakai baju berwarna biru? Siap? 1, 2, 3 Oke, jawabannya yang memakai baju berwarna biru adalah TONO Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya Pertanyaan yang kedua Ingat pertanyaan yang kedua ya Perhatikan baik-baik gambarnya dan ingat-ingat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Baik, pertanyaan yang kedua Siap-siap ya Ada berapa jumlah sepatu berwarna merah di gambar yang tadi? Ada berapa? Tahu nggak? 1, 2, 3, 4, 5 Kita lihat ya, ada berapa ya Jumlah sepatu berwarna merah ada 1, 2, 3, 4 Oke Kita akan lanjutkan lagi Masih dengan gambar yang sama Tonton sampai habis Karena nanti ada gambar yang lain Sekarang saya akan kasih lihat lagi ya gambarnya Dalam waktu 7 detik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oke, pertanyaan terakhir Dari 3 anak tersebut Ada 1 anak yang megang buku Atau megang alkitab Siapakah nama anak yang megang alkitab itu? Coba ditebak 1, 2, 3, 4, 5 Oke, anak yang memegang alkitab bernama Tino Oke, ini gambar yang kedua Silahkan dilihat dalam waktu 7 detik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pertanyaan yang pertama Ada berapa jumlah bintang laut pada gambar itu? Ada berapa? Bintang lautnya tadi 1, 2, 3, 4, 5 Jumlah bintang lautnya ada 3 Sekarang kita lihat lagi ya Dalam waktu 7 detik Perhatikan gambarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah, udah dilihat baik-baik ya gambarnya ya Sekarang pertanyaannya Kak Puye Pertanyaannya adalah Ada berapa jenis binatang Atau berapa jenis hewan Di dalam gambar itu? Wah, pertanyaannya agak-agak susah nih Atau agak-agak membingungkan ya Tapi pertanyaannya tadi Ada berapa jenis hewan di dalam gambar itu? 1, 2, 3, 4, 5 Sekarang supaya mengerti Kakak kasih lihat gambarnya lagi ya Jenis hewan apa aja nih? Jenis hewan yang pertama ada ikan Nah, jenis hewan yang kedua ada bintang laut Dan jenis hewan yang ketiga ada gambar apa itu? Iya, ada gambar kura-kura Jadi ada 3 jenis hewan di gambar ini ya Oke Mungkin agak susah sedikit Tapi nggak apa-apa ya Kalau teman-teman guru sekolah minggu juga bisa bikin soal Tergantung tingkatan usia anaknya Semakin usianya besar ya bisa dibuat agak sulit ya Nah, kita teruskan Nanti ada pesan Alkitabnya juga nih Di akhir video ini Jadi terus ikutin videonya sampai selesai Sekarang untuk pertanyaan yang ketiga dari gambar ini ya Dilihat lagi baik-baik Dalam waktu tujuh hitungan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Oke, pertanyaan terakhir untuk gambar ini Ada berapa ekor ikan Nah, dengerin Berapa ekor ikan yang ekornya warna kuning? Satu Dua Tiga Empat Lima Ingat nggak Yang ekornya kuning ada berapa ikannya? Kalau yang jawabnya dua Diakti Batu Jawabannya dua ya Kita akan ke gambar yang terakhir Nah, ini gambar yang terakhir ya Dilihat baik-baik ya Kakak hitung lagi nih Sampai tujuh ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Oke Kita siap dengan pertanyaannya Nah, tadi di gambar itu ada tulisannya ya Kira-kira tulisannya apa? Ingat nggak? Tulisannya apa tuh tadi bacanya ya Satu Dua Tiga Empat Lima Ya, tulisannya adalah Ini Yesus Gembala Yang Baik Jadi, buat teman-teman guru sekolah minggu Mainnya kan gampang ya Cuman kita membuat gambar Terus Dikasih lihat anak-anaknya Terus anak-anak Akan menjawab Sesuatu yang sudah diingat dari gambar itu Oke, kita ke pertanyaan yang kedua Silahkan dilihat lagi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Tujuh Ada berapa jumlah kaki domba yang ada di gambar itu? Jumlah kaki dombanya semua ada berapa? Ya, bukan jumlah dombanya Jumlah kaki dombanya ada berapa? Satu Dua Dua Tiga Tiga Empat Lima Boleh dihitung Dombanya ada tiga Satu domba Kakinya ada empat Berarti kalau tiga domba Kakinya semua ada Dua belas Ya, benar ya Sekarang kita akan ke pertanyaan terakhir Tapi sebelumnya kakak kasih lihat lagi nih Buat ingat-ingat nih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Oke, pertanyaan terakhir ya untuk game ini Pertanyaannya adalah Siapa nama gembalanya? Ada yang tahu? Ah, pasti nggak ada yang tahu ya Karena nggak ada tadi nggak ditulis Tuh, bercanda aja Sekarang kakak tanya yang beneran nih Nah, kita juga boleh ya Teman-teman gurus wali minggu Yang nanya seperti itu untuk Membangkitkan anak-anak Masih konsen nggak dengan game ini? Masih bisa ingat nggak? Masih bisa tebak nggak? Oke, pertanyaan yang terakhir gampang Ada berapa jumlah burung Yang ada di gambar tadi? Ada berapa tuh jumlah burungnya? Tadi di langit kan ada awan, ada burung Berapa jumlah burungnya? Ada ingat nggak? Ingat nggak? Satu Dua Tiga Empat Lima Ya, jumlah burungnya ada Ada dua Ya, jumlah burungnya ada dua Nah Itu kalau yang tadi jawabannya semua bener Dari gambar pertama sampai terakhir Berarti bener-bener dia Mengingat bener-bener ya Mengingat bener-bener gambarnya Tapi kalau jawabannya salah-salah juga nggak apa-apa Kan ada kesempatan untuk Ngeliat lagi gambarnya ya Untuk ngeliat lagi, ngeliat lagi, dan ngeliat lagi Semakin kita lihat Semakin kita perhatikan Akan semakin ingat Begitu juga dengan adik-adik Maupun kita sendiri ya Guru sekolah minggu Ketika belajar firman Tuhan Mungkin kalau baca sekali Kita nggak hafal Kita nggak bisa Atau nggak ingat lah Kita udah lupa Nah, baca dua kali Baca tiga kali Kalau perlu dibaca setiap hari firman Tuhan Supaya Bukan hanya ingat Tapi juga semakin Mengerti ya Mengerti dan tentunya bisa Melakukannya Itu intinya dari game ini ya Jadi Mengingat Apa yang ada Itu boleh berkali-kali ya Semakin Berkali-kali kita ingat Akan semakin baik Oke, terima kasih Jangan lupa di subscribe Di like Dan di komen Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye